selamat menikmati walaupun soal ini saya ambil dari SBM PTN sebenarnya cermin cekung ini kita sudah pelajari buat kalian yang di SMP jadi sebelum kita mulai membahas soal ini mungkin ada baiknya saya akan mengulang sedikit teori mengenai cermin cekung untuk mengingatkan kita kembali berikut ini adalah penjelasan mengenai cermin cekung oke ini adalah sketsa dari sebuah cermin cekung ini adalah sumbu cerminnya disini adalah pusat cermin saya anggap titik O disini adalah titik fokus cermin F dan ini adalah R jari-jari kelengkungan cermin dimana besar O ke F itu sama dengan besar F ke R jadi saya bisa tulis disini O ke F itu sama dengan F ke R atau dengan kata lain jari-jari kelengkungan itu besarnya 2 kali dari jarak fokus cermin ini yang berlaku pada cermin cekung oke terus yang kedua yang perlu kita ingat adalah pada cermin cekung berlaku pembagian ruang jadi antara O sama dengan F ini kita sebut dengan ruang 1 ini adalah ruang 1 antara F dengan R ini kita sebut dengan ruang 2 dan dari R sampai tahinga kita sebut dengan ruang 3 dari O di belakang cermin ini kita sebut dengan ruang 4 jadi pada cermin cekung ini berlaku pembagian ruang seperti ini ruang 1 antara O dengan F ruang 2 antara F dengan R ruang 3 dari R seterusnya dan ruang 4 adalah di belakang cermin dan aturan pada cermin cekung adalah ruang benda seperti di sini ruang benda ditambah dengan ruang bayangan ruang untuk bayangannya ini jumlahnya harus sama dengan 5 ini yang kita harus ingat pada sebuah cermin cekung ruang benda tambah ruang bayangan itu sama dengan 5 maksudnya apa? maksudnya adalah seperti ini kalau benda berada di ruang 1 yaitu antara O dan F maka otomatis bayangan berada di ruang 4 karena jumlahnya harus 5 jadi kalau benda di ruang 1 maka bayangan di ruang 4 akibatnya sifat bayangan yang terbentuk di sini adalah yang pertama sudah pasti dia diperbesar dari 1 ke 4 jadi dia bendanya diperbesar nah kalau diperbesar terus yang kedua kita ingat kalau dia berada di ruang 4 berarti dia berada di dalam cermin berarti dia bersifat maya atau semu ini sifat bayangannya dan yang ketiga dia tegak jadi kalau dia maya atau semu dia pasangannya tegak jadi kalau benda di ruang 1 maka bayangan di ruang 4 dengan sifatnya diperbesar maya dan tegak nah kalau bendanya di ruang 2 yaitu antara F dengan R maka bayangan akan ada di ruang 3 jumlahnya harus 5 ini 2 ke 3 sifat bayangannya juga diperbesar diperbesar tetapi karena dia berada di depan cermin maka dia bayangannya adalah nyata atau sejati nah pasangannya adalah terbalik jadi kalau dia nyata maka dia terbalik kalau dia semu maka dia tegak yang ketiga adalah kalau benda berada di ruang 3 maka bayangan berada di ruang 2 jumlahnya 5 ini karena 3 ke 2 maka dia diperkecil bayangannya sifat bayangannya dia akan diperkecil dia akan diperkecil setelah itu dia juga sama-sama di depan cermin sehingga nyata atau sejati dan dia akan terbalik ini adalah sifat bayangan yang dibentuk pada sebuah cermin cermin cekung jadi jumlahnya harus sama dengan 5 kalau dia 1 berada di 4 dia diperbesar maya dan tegak kalau dia 2 maka bayangan di ruang 3 dia diperbesar nyata dan terbalik kalau di benda berada di ruang 3 maka bayangan akan jatuh di ruang 2 dengan sifatnya dia diperkecil nyata dan terbalik itu sepintas sepintas mengenai penjelasan mengenai cermin cekung jangan lupa rumus untuk perhitungannya seperti biasa 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen dengan S adalah jarak bayangan terhadap cermin sorry S jarak benda terhadap cermin dan S aksen adalah jarak bayangan terhadap cermin dan F ini fokus pada cermin cekung nilai fokusnya itu positif jadi ini penjelasan singkat mengenai cermin cekung kita akan coba kerjakan latihan yang tadi mudah-mudahan penjelasan tadi mengenai cermin cekung itu cukup membantu Anda banyak hal lain lebih detail mengenai cermin cekung Anda bisa lihat sendiri di buku seperti misalnya penggambaran bayangan dengan menggunakan sinar-sinar istimewa dan lain sebagainya silahkan Anda pelajari sendiri di buku oke kita akan kembali pada soal yang tadi kita akan coba bahas soalnya dibilang jari-jari kelenggungan cermin cekung adalah 2 meter ini berarti R nya 2 meter kalau R nya 2 meter maka fokusnya adalah setengahnya fokus cerminnya adalah 1 meter jangan lupa fokus pada cermin cekung selalu bernilai positif 1 meter maksud saya oke R nya adalah 2 meter maka fokusnya adalah 1 meter terus dibilang di dalam soal dia bilang sebuah benda sejati diletakkan pada jarak 1,5 meter berarti itu adalah S nya itu adalah 1,5 meter berarti di depan cermin dia bilang tinggi benda itu H nya itu adalah 5 cm pertanyaan di sana adalah berapa tinggi bayangannya H aksennya sama dengan berapa oke sebelum ini kita harus cari dulu berapa S aksennya berapakah jarak bayangannya rumusnya tadi saya bilang kasih sebelumnya itu 1 per F sama dengan 1 per S tambah dengan 1 per S aksen oke karena ini semuanya dalam meter berarti S aksen nanti kita akan peroleh juga dalam meter kita masukkan angkanya 1 per F nya adalah 1 sama dengan 1 per S nya 1,5 ditambah dengan 1 per S aksen jadi 1 per S aksen sama dengan 1 per 1 dikurangi dengan 1 per 1,5 oke kalau ini kita samakan penyebutnya jadi 1,5 per 1,5 ini berarti 0,5 per 1,5 itu 1 per S aksen sehingga S aksennya adalah 1,5 per 0,5 hasilnya adalah 3 meter ini adalah letak bayangannya dan cermin sejauh 3 meter positif berarti dia bayangannya bersifat nyata atau sejati oke nah sekarang sebelum kita mencari halnya kita mau lihat dulu sekarang sifat bayangannya berdasarkan posisinya kalau dia bendanya fokusnya 1 meter dan benda berada pada 1,5 meter berarti dengan kata lain bendanya berada di ruang 2 bendanya berada di ruang 2 yaitu antara F dengan R antara 1 dengan 2 dia 1,5 meter berarti bendanya di ruang 2 ya akibatnya seperti yang tadi saya dijelaskan maka bayangan itu akan berada di ruang 3 karena jumlahnya harus 5 ya ruang 3 itu lewat dari R ke belakang makanya ini 3 meter sedangkan R nya 2 meter sehingga jelas dia berada di ruang 3 kalau benda di ruang 3 maka sifat bayangannya adalah diperbesar diperbesar nyata dan terbalik ini pasangannya jadi sudah jelas sifat bayangannya adalah diperbesar nyata dan terbalik karena benda berada di ruang 3 oke sekarang kita lanjutkan perhitungannya untuk mencari H aksen jangan lupa ada rubus lain yaitu rubus pembesaran dimana M sama dengan mutlak S aksen per S atau sama dengan mutlak H aksen per H ini untuk pembesaran bayangan saya tidak usah cari pembesarannya bisa langsung cari perbandingan untuk S aksen dengan S terhadap H aksen dengan H oke kita masukkan sekarang S aksennya adalah 3 per S nya adalah 1,5 ini masing-masing dalam meter H aksen yang kita mau cari ini H nya adalah tinggi benda 5 dalam cm sehingga nanti H aksennya dalam cm juga oke ini adalah 2 sama dengan H aksen per 5 sehingga H aksennya adalah 10 cm jadi tinggi bayangannya adalah 10 cm dalam kondisi yang terbalik itu jawabannya adalah B oke mudah-mudahan ini bisa dipahami oke terima kasih sudah menonton video ini jika ada masalah ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini makasih selamat menikmati